Masih ingat dengan presenter kuis tengah malam, Yayan Lidia? Dulu ia sempat menyembunyikan perceraiannya. Kini, Yayan Lidia siap untuk membuka hati untuk orang baru. Yayan Lidia adalah seorang pembawa acara televisi, model sekaligus aktris peran Indonesia. Penampilan Yayan Lidia sebagai presenter acara kuis tengah malam mengantarkannya ke panggung hiburan Indonesia. Perempuan berusia 44 tahun itu telah bermain banyak judul film layar lebar, seperti Anda Puah Saya Loyal dan Pocong The Origin. Selain itu, dirinya juga kerap jadi bintang tamu di berbagai acara komedi. Yayan Lidia sempat menyembunyikan perceraiannya dengan mantan suaminya, Karebet Pramudiarto. Yayan Lidia berpisah dari Karebet di tahun 2021 setelah menikah pada tahun 2008 silap. Proses perceraian Yayan dengan Karebet Pramudiarto tak diketahui publik. Saat ditanya terkait masalah perceraiannya, Yayan Enggan menjelaskan secara gamblang statusnya saat ini. Lebih lanjut, Yayan Lidia bersyukur karena perceraiannya tak banyak diketahui publik. Setelah menyendang status janda, dirinya kini ingin membuka hati kembali untuk menemukan pasangan baru. Dalam kesempatan itu, Yayan Lidia mengaku tak terlalu memikirkan mencari pasangan baru. Pemain sinetron dunia terbalik itu juga tak ingin buru-buru mendapatkan kekasih agar bisa menikah lagi. Sementara itu, Yayan Lidia yang saat ini usianya hampir di pertengahan 40-an terus menjaga kecantikan tubuhnya. Meski sudah memasuki usia kepala 4, kecantikan Yayan tak pernah memudar. Bahkan, dirinya juga mengaku selalu menjaga bentuk tubuh dengan berolahraga. Alasan Yayan terus menjaga bentuk tubuhnya karena suka tubuh yang seksi. Terima kasih telah menonton!